Hai. Cang tua. Hai, suamiku. Hai, Pak tua. Ya, aku tidak tuli. Kau kerja sangat keras. Tiga sebutan untukku sekali bicara. Kupas bawang putihnya. Aku sedang menulis kotbah dan aku bingung. Kini kau mengganggu ku. Hai, memang rohanimu yang sudah kering dan kau menyalahkanku. Hei, coba kulihat. Hei, 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 hei. Ayah, kau kerja dari pagi hanya menulis satu kalimat. Menunggu dengan bijak untuk menyambut Tuhan. Apa salahnya? Kau tak tahu kini kita memasuki akhir zaman. Bencana terus memburu. Tanpa kepastian kapan Tuhan akan kembali. Jadi kita harus menunggu dengan bijak, benar? Kita menunggu dan mengharapkannya. Dan kita tidak menyambut Tuhan. Tapi kita telah menemukan kilat dari timur. Eastern Lightning bersaksi bahwa Tuhan telah kembali. Hal ini selalu membuatku heran. Apa Tuhan telah menampakkan diri di tempat lain? Hanya saja kita tak tahu. Sebelum memastikan itu, aku tak bisa yakin. Sepenuhnya. Kenapa kau tidak yakin? Ketika Tuhan sungguh datang kembali, Dia akan menaiki awan agar bisa dilihat semua orang. Jadi Eastern Lightning bersaksi bahwa Tuhan telah kembali. Kau sudah melihat Tuhan? Menurutku ada yang salah dengan alasanmu. Apa salahnya? Mereka telah datang mengabarkan Injil berulang kali. Dan menurutku ada yang salah denganmu karena menolak mendengarkannya. Aku sangat mengagumi kekuatan dan dedikasi mereka. Saudara Chen Cicu contohnya. Tolong jangan sebut dia. Dia itu sangat gigih. Tak peduli cuaca panas atau dingin, berangin, atau hujan, tidak akan berhenti. Apa yang kau kagumi tentang itu? Aku ingat pas aku dulu melayani Tuhan. Tidur dengan bintang dan bulan sebagai atapku. Tunggu dulu, tunggu dulu. Bisakah kita tak membahas lagi kejayaan masa lalumu? Kenapa? Kau tidak mau dengar? Bukannya tidak mau. Tapi lebih baik aku cabut gigi. Setiap hari aku harus dengar cerita lama itu. Apa gunanya? Sejak itu imanku belum pernah bertumbuh. Kita bersama seumur hidupku masih tidak bisa berkomunikasi. Hensikan, buka pintunya. Siapa itu? Saudara, kau ada di rumah? Astaga, Chen Cicu. Baru saja kau bicarakan. Mulutmu punya kekuatan sihir. Saudara Chen, masuklah, masuk. Terima kasih. Apa yang kalian lakukan? Belajar tai chi. Hujan, mari masuklah, masuklah. Ayo, silahkan masuk. Astaga. Kuambilkan air. Sepertinya hujan ini turun khusus untukmu. Kau baca ramalan cuaca dan kemari? Saudara Chang, kau humoris. Tapi, Tuhan memberi kita kesempatan sempurna. Kenapa tidak kita luangkan waktu dan diskusi? Hei, tunggu dulu. Sekarang hujan dan aku sadar kau tak bisa pergi. Kalau haus, kau bisa minum. Silahkan. Atau makan kalau kau lapar. Tapi kalau datang untuk bicara tentang Eastern Lightning, silahkan keluar. Terkadang suamiku sangat kasar. Ini, duduklah. Baiklah, kita tidak akan bicara tentang Eastern Lightning. Saudara Chang, kau sudah puluhan tahun percaya pada Tuhan. Pasti tahu Alkitab dengan baik. Aku hanya membacanya beberapa belas kali. Bagaimana kalau kita membahas Alkitab? Kau ingin membahas Alkitab denganku? Berapa tahun kau sudah percaya kepada Tuhan? Aku sudah lima tahun menjadi orang percaya. Berapa belas kali kau sudah baca Alkitab? Aku hanya membaca Alkitab sekali. Kau bisa berhenti sekarang, agar tak malu. Jangan begitu kasar. Aku hanya memberitahu dia. Saudara Chang, aku tak terlalu memahami Alkitab dan ingin belajar darimu. Tidak, dengar nak. Kenapa dia tak mengerti yang sedang kulakukan? Aku berikan jalan keluar dan dia tidak mengerti. Dia tak terlihat takut sama sekali menurutku. Malah, kau yang terlihat takut. Apa? Aku? Iya. Aku telah puluhan tahun percaya kepada Tuhan dan membaca Alkitab belasan kali. Dia baru percaya selama lima tahun dan baca Alkitab sekali. Dengan perbedaan seperti itu, apa perlunya berdiskusi? Tapi dia ingin mendiskusikannya dan kau tidak. Bagiku, kau lah yang terlihat ketakutan. Aku takut? Iya. Kalau itu pikiranmu, aku harus membahasnya dengannya. Cencicau. Iya. Ada yang ingin kubahas denganmu. Kalau aku paham persekutuanmu dan kau bisa menyakinkanku, kita bisa melanjutkan persekutuan kita. Saudara Chang, apa kau berjanji? Perkataanku serius. Mulailah. Maka, dengarkan, Alkitab jelas menubuatkan, dan mereka akan melihat anak manusia datang di awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Tapi kau bersaksi bahwa Tuhan telah kembali secara rahasia, sebagai daging yang berinkarnasi untuk bekerja. Iya. Apa itu ada dasarnya di Alkitab? Temukan dan perlihatkan padaku, bisa? Saudara Chang, ada banyak nubuatan di Alkitab tentang Tuhan datang secara rahasia. Wahyu 16, ayat 15. Lihatlah, aku datang bagikan pencuri. Lalu, Matius 25, ayat 6. Dan di saat tengah malam ada suara seruan terdengar, lihatlah, mempelai laki-laki datang, keluarlah dan jumpai dia. Dan, Wahyu 3, ayat 20. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya. Dia bersamaku. Sayangku, kau membacanya dengan indah. Tenanglah. Saudara Chang, kau tahu Alkitab dengan baik, jadi kau tahu nubuat-nubuat ini. Mempelai datang, aku datang bagaikan pencuri, dan aku berdiri di pintu dan mengetuk, merujuk pada kembalinya Tuhan, benar? Tentu. Apa ada keraguan tentang itu? Jika Tuhan datang dalam awan untuk dilihat semuanya, apa seseorang perlu berteriak mempelai datang? Itu. Apa maksudmu itu? Kalau semuanya bisa melihat dia, kenapa orang teriak? Lalu, jika Tuhan datang dalam awan di langit, bagaimana mungkin dia berdiri di depan pintu dan mengetuk? Iya. Kenapa aku tidak pernah berpikir begitu? Jika Tuhan berdiri di depan pintu dan mengetuk, bagaimana dia bisa mengetuk dari awan? Jika semua bisa melihat dia, mereka tidak perlu berteriak. Apa artinya ini? Saudara Chen, tolong lanjutkan. Baiklah. Ketika Tuhan Yesus berkata, dan di saat tengah malam ada suara seruan terdengar, aku datang bagaikan pencuri, dan aku berdiri di pintu dan mengetuk, dia merujuk pada datang secara rahasia. Dia datang secara rahasia, dan dia datang di dalam awan. Bagaimana dia bisa begitu? Ketika Tuhan kembali, dia datang secara rahasia, lalu menampakkan diri secara terbuka. Ini untuk mengatakan, Tuhan pertama kembali secara rahasia sebagai daging yang berinkarnasi, untuk melakukan pekerjaan menghakimi, menyucikan, dan menyelamatkan. Dan setelah dia membuat kelompok pemenang, pekerjaan secara rahasianya berakhir. Setelah itu terjadi, Tuhan mengirim bencana, memberi upah, dan menghukum, saat itulah dia menampakkan diri kepada semua orang dan bangsa. Saudara Chang, apakah persekutuanku sesuai dengan Alkitab? Tuhan pertama datang secara rahasia, lalu menampakkan diri secara terbuka. Itu sesuai dengan nubuatan Tuhan. Itu benar. Sayangku, aku sudah bilang, ada misteri dalam kembalinya Tuhan. Kita hanya menantikan Tuhan datang di dalam awan, tapi mengabaikan nubuatan tentang dia datang secara rahasia. Bagaimana kita bisa menyambut Tuhan seperti itu? Ya, memang begitu caranya. Saudara Chang, kau telah... Hei, tunggu dulu. Ada apa lagi? Kenapa langsung berbicara iya? Bisakah kau berpikir dulu sebelum bicara? Berpikir apa? Persekutuan dia benar-benar jelas. Kau sudah berjanji. Jadi kita harus selesai mendengarkan dia. Tapi tidak bisakah kau pikirkan... Saudara Chang, makanlah buah ini. Silakan. Apakah, Saudara Chang... Oh, dia kadang jadi pemalu. Abaikan saja, biar dia berpikir sebentar. Mari lanjutkan bicara. Baiklah. Kau tadi bilang, ketika Tuhan kadang... Aku sangat terkejut. Dia begitu muda, tapi sangat memahami Alkitab. Persekutuannya masuk akal dan punya bukti. Sayangku, kemarilah, Saudara Chang ingin menjelaskan tentang pekerjaan dari kembalinya Tuhan melalui inkarnasi. Jelaskan padanya. Salah. Salah, salah. Apa yang salah? Kalau Tuhan pertama kembali secara rahasia, lalu menampakkan diri secara terbuka, itu sesuai dengan Alkitab. Tapi apa katamu tadi? Katamu Tuhan kembali secara rahasia sebagai daging yang berinkarnasi. Benar. Daging yang berinkarnasi itulah salahmu. Hal itu tak ada dalam Alkitab. Dalam Alkitab... Aku akan diyakinkan ketika Tuhan datang dalam awan. Saudara Chang... Sepertinya tidak hujan lagi. Silahkan lanjutkan perjalananmu. Hai, apa maksudmu? Saudara Chang, kita akhirnya sempat bersekutu bersama hari ini. Tapi aku takut. Nanti aku tidak bisa bertemu kalian lagi. Apa? Kami tak akan bertemu kau lagi? Iya, beberapa hari lagi aku akan pergi. Aku tak ingin pergi dengan penyesalan. Nah, kau pasti bercanda. Maksudku, kau begitu muda tak mungkin. Aku bersumpah, kau dengar dia sakit parah, tapi masih menyempatkan diri mewartakan Injil. Dan kini kau mengusirnya. Kau sungguh keterlaluan. Nah, duduklah di sini. Bagaimana aku tahu dia sakit parah? Apa yang kalian bicarakan? Tunggu, katamu kau akan pergi beberapa hari lagi, kan? Hmm, aku pergi beberapa hari lagi untuk mewartakan Injil ke wilayah lain. Dan itu artinya kita tak punya banyak kesempatan bertemu lagi nanti. Kau harus bicara lebih jelas. Kau sungguh. Kau buat kesalahpahaman besar. Iya, dia melakukannya. Lihat betapa aneh jadinya. Ini salah. Kau hebat. Kau membuatku sangat terkejut. Saudara Chang, apa maksudmu? Oh, yang dia maksud, dia ragu-ragu. Haruskah aku dengarkan? Haruskah aku dengarkan? Mari terus menyimak, setuju? Apa aku punya pilihan lain? Astaga. Baiklah. Kalau begitu, ayo lanjutkan. Baiklah. Tapi dengan satu syarat, tetap fokus kepada Alkitab. Baiklah. Silakan. Menyambut kembalinya Tuhan itu penting. Jadi kita tidak boleh bingung tentang itu. Kita harus mendengarkan saksa-saksa. Itu benar. Saudara Chang, katamu Tuhan akan kembali dalam daging yang berinkarnasi. Apa ada nubuatan tentang itu dalam Alkitab? Saudari, Alkitab punya semua nubuatan yang kau inginkan tentang kembalinya Tuhan sebagai daging yang berinkarnasi. Dalam banyak nubuatan Tuhan, Dia menyebutkan bahwa Dia akan kembali sebagai anak manusia, bahwa Dia akan datang dan turun sebagai anak manusia. Contohnya, Tuhan Yesus berkata, Karena itu hendaklah engkau berjaga-jaga, sebab anak manusia akan datang pada waktu yang tidak engkau duga. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Maksudmu, anak manusia merujuk kepada daging yang berinkarnasi? Iya. Jika tidak datang sebagai daging yang berinkarnasi, Tuhan tidak bisa disebut anak manusia. Sama seperti Tuhan Yahweh, sebagai roh tidak bisa dipanggil anak manusia. Jika kita katakan anak manusia, berarti orang yang lahir dari manusia dan dengan kemanusiaan yang normal. Jika Dia adalah roh atau makhluk spiritual, kita tidak bisa menyebutnya anak manusia. Karena itulah, ketika nubuatan merujuk pada kedatangan anak manusia, mereka merujuk pada kembalinya Tuhan sebagai daging yang berinkarnasi. Benar sekali. Sayangku, apa pendapatmu? Lanjutkan? Lanjutkan? Baiklah. Kalau begitu, buka Lukas 17, ayat 24-25. Iya. Coba kulihat. Karena sama seperti kilat yang menerangi satu bagian di bawah langit, bersinar sampai ke bagian lain di bawah langit, demikian juga anak manusia saat hari kedatangannya tiba. Tetapi pertama-tama Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Saudara Chang, nubuatan Tuhan berkata, ketika Dia kembali, pertama-tama Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Bagaimana kau memahami firman ini? Ketika Tuhan kembali, Dia harus mengalami berbagai penderitaan dan ditolak oleh generasi ini. Oh, ya, aku mengerti. Ayo, cepatlah. Kalau ingin, bicara saja. Kau mengatakan bahwa ketika Tuhan datang berinkarnasi dan menjadi anak manusia, itu sama seperti ketika Tuhan Yesus datang untuk bekerja. Dia akan mengalami penentangan, penghujatan dan penolakan dari pemerintahan setan dan dunia keagamaan. Ya. Kau tahu? Itu sungguh terjadi. Kau sering bergerak tiba-tiba. Hari ini, Eastern Lightning bersaksi bahwa Tuhan telah kembali. Dan bukankah mereka telah dihujat dan ditolak oleh pemerintahan PKT dan dunia keagamaan? Kalau kita lihat seperti itu, Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi, mungkin sungguh kembalinya Tuhan Yesus. Itu akan sesuai dengan Alkitab. Kupikir Tuhan sungguh akan kembali sebagai daging yang berinkarnasi. Saudara Chang, kali ini kau mengerti? Apa katamu di awal tadi? Apa kataku? Siapa yang bilang jika bisa diyakinkan dia akan melakukan apa? Aku mengatakan itu. Baiklah, hentikan. Saudara Chen sangatlah masuk akal. Mari kita dengar dia. Ya, Saudara Chang. Tidak. Salah. Salah. Apa yang salah menurutmu kali ini? Ketika Tuhan kembali, pasti diawan sesuatu yang bisa kita lihat. Jika Tuhan datang berinkarnasi dan bekerja secara rahasia, tak seorang pun bisa mengenalinya. Bagaimana cara kita bisa menyambutnya? Hei, itu pertanyaan yang sangat bagus. Tuhan berfirman dahulu kala. Cara mengenali dia dan menyambutnya ketika dia kembali berinkarnasi untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus berkata, Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya, dan bersantap dengannya, dia bersamaku. Suara? Suara Tuhan? Oh-oh. Ada apa? Jika itu benar, artinya pertanyaan utama dalam menyambut kembalinya Tuhan adalah bisa mendengar suara Tuhan. Benar. Tuhan kembali sebagai Tuhan yang maha kuasa yang berinkarnasi di akhir zaman, dan menggunakan suara dan firmannya untuk mengetuk pintu hati manusia, dan mencari mereka yang sungguh mendambakannya. Jika kita domba Tuhan, kita bisa dengar suara Tuhan dan menyambut kembalinya Tuhan. Jika kita bersikeras menunggu kembalinya Tuhan di awan, dan menolak mendengar suara Tuhan, jika Tuhan berdiri mengetuk di depan pintu dan kita tidak membukanya, Saudara Chang, apakah orang tersebut akan bisa menyambut kembalinya Tuhan? Tunggu, kenapa kau menatapku? Seolah kau pikir dia bicara tentangku. Iya, selama kau tahu hatimu memihak yang mana. Saudara Chang, tadi katamu Tuhan berdiri mengetuk di depan pintu. Bagaimana dia mengetuk? Apakah satu hari Tuhan tiba-tiba mengetuk pintuku dan berkata, Halo, akulah Tuhan Yesus. Kemudian aku akan mengenali suara Tuhan dan menyambutnya seketika. Bukan, tidak seperti itu. Kau ingat yang dikatakan di Wahyu 2 ayat 7? Wahyu 2? Kita sudah tahu itu. Barang siapa memiliki telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang roh berucap kepada gereja-gereja. Artinya, saat Tuhan Yesus kembali di akhir zaman... Oh, tidak. Ada apa? Aku sudah membaca kalimat itu berulang kali. Tapi kenapa aku tidak sadar bahwa Tuhan akan berfirman kepada gereja di akhir zaman juga? Itu benar. Ketika Tuhan datang di akhir zaman, Dia menggunakan suara dan firmannya untuk mengetuk pintu kita. Tuhan Yang Maha Kuasa yang berinkarnasi telah mengungkapkan lebih dari sejuta kata khotbah baru, menyingkapkan misteri 6.000 tahun rencana pengelolaan Tuhan, dan mengungkapkan kebenaran yang dibutuhkan untuk menyelamatkan manusia, yang sepenuhnya menggenapkan nubuat Tuhan Yesus. Ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika Dia, roh kebenaran itu, datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Selama kita membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa mendengar suara Tuhan dan menyaksikan penampakan Tuhan. Baik, berhenti dulu. Lanjutkan, lanjutkan. Kini firman Tuhan Yang Maha Kuasa sudah diterbitkan online, agar dapat dicari dan diselidiki oleh semua orang dari semua bangsa di dunia. Baik, berhenti dulu. Lanjutkan, lanjutkan. Semua yang membaca firman Tuhan Yang Maha Kuasa, dan mengenalinya sebagai suara Tuhan, akan diangkat ke hadapan tata Tuhan dan dijamu bersama anak domba. Orang-orang itu adalah gadis bijaksana dan yang paling diberkati. Baiklah, berhenti sekarang. Sayangku, ayolah. Ada apa sekarang? Kenapa kau menyela di saat penting? Saudara Chen memberi persekutuan yang jelas. Kenapa masih menolak mendengarnya? Ada apa denganmu? Changsuda, mulai sekarang kau berhak untuk tetap diam. Saudara Chen, silakan teruskan. Saudara Chang, aku tahu kau percaya kepada Tuhan hampir selama hidupmu. Dan kau telah menunggu kembalinya Tuhan setiap hari. Hari ini, Tuhan telah kembali dan mengirim orang berulang kali untuk mengetuk pintumu dan bersaksi tentang Injilnya di akhir zaman. Tapi kau menolak untuk mencari atau menyelidiki dan bersikeras membiarkan Tuhan di luar. Bukankah itu akan mendinginkan hati Tuhan? Kau menyusuri jalan orang Farisi, menolak dan menentang Tuhan. Jika terus begini, bagaimana kau bisa menyambut kembalinya Tuhan? Aku takut pada akhirnya kau akan ditolak Tuhan. Baiklah, aku sudah menyampaikan pesanku dan aku harus pergi. Saudara Chang, ku harap kau pikirkan saksama yang ku katakan. Berhenti! Kau mau kemana? Kau tidak mau mendengarkanku, kan? Tak perlu kau katakan, aku akan pergi. Apa? Apa yang kau pikirkan? Lalu apa maksudmu? Maksudku, jangan hanya bicara kepada kami. Keluarkan firman Tuhan yang Maha Kuasa dan bacakan untuk kami. Kapan aku menyuruhmu pergi? Aku tahu kau senang, tapi kau harus katakan semuanya. Jika tidak, di momen penting saat ada yang tak kau katakan. Kau tak membiarkanku mengatakan semuanya. Saat aku bicara, kau katakan, lanjutkan. Aku bicara lagi. Kau berkata, lanjutkan. Kutahan semuanya dalam hati. Saudara Chang, maaf. Aku salah paham tentangmu. Tak ada sangkut pautnya denganmu. Ini karena kau selalu. Iya. Baiklah, saudara-saudari. Ambillah. Ini firman yang diungkapkan oleh Kristus pada akhir zaman. Tuhan yang Maha Kuasa. Firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Puji syukur kepada Tuhan. Ini luar biasa. Bagaimana kalau kita baca beberapa ayat dari firman Tuhan yang Maha Kuasa? Bagus. Sempurna. Ayo, mari. Baiklah. Luar biasa. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman. Karena kita sedang mencari jejak langkah Tuhan, maka kita harus mencari kehendak Tuhan, perkataan Tuhan, pernyataan Tuhan. Sebab di mana ada perkataan Tuhan yang baru, di sanalah ada suara Tuhan. Dan di mana ada langkah kaki Tuhan, di situ juga ada perbuatan Tuhan. Di mana ada pengungkapan Tuhan, di situ juga ada penampakan Tuhan. Dan di mana ada penampakan Tuhan, di situ juga ada kebenaran dan jalan dan hidup. Amin. Sekarang aku akan baca. Baiklah. Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga. Amin. Iya. Ini adalah firman Tuhan. Ini sungguh firman Tuhan. Aku tahu aku tak sepenuhnya paham, tapi saat mendengar firman Tuhan yang mahkuasa, hatiku membuktikan bahwa ini adalah suara Tuhan. Amin. Iya. Aku juga dengar. Ini adalah firman Tuhan. Kunci menyambut, kedatangan Tuhan adalah mencari suara dan firman Tuhan. Kita telah mendengar suara Tuhan dan mendapatkan firman baru Tuhan. Dan inilah menyambut Tuhan. Amin. Itu benar. Kini aku juga mengerti. Jika kita dengar orang bersaksi bahwa Tuhan telah mengatakan firman baru, itu artinya Tuhan mengetuk di pintu kita. Iya. Iya, ampun, sayang. Tuhan telah kembali dan berulang kali mengirimkan saudara dan saudari mengetuk pintuku dan mewartakan injil. Tapi aku keras kepala mempertahankan gagasan dan imajinasiku sendiri. Aku bersikeras menunggu penampakan Tuhan di awan dan menolak mencari dan menyelidiki kebenaran yang diungkapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berulang kali aku meninggalkanmu berdiri di luar pintu. Orang yang aku tolak bukanlah manusia. Itu adalah penampakan dan pekerjaan Tuhan. Aku... Sayangku, kita telah mendengar suara Tuhan sekarang, benarkan? Iya. Kita masih punya waktu menerima dan mematuhinya. Iya, Saudara Chang. Hari ini kita membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan kau mengenali itu suara Tuhan. Artinya, kau telah menyambut penampakan Tuhan. Itu benar. Ini sepenuhnya menggenapi nubuat di kitab wahyu. Lihatlah, aku berdiri di pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu itu, aku akan datang masuk kepadanya dan bersantap dengannya dia bersamaku. Tuhan, benar-benar telah kembali. Amin. Kita sangat diberkati. Puji syukur kepada Tuhan. Cico. Iya. Hari ini aku tak ingin kau pergi. Aku tak ingin bicarakan hal lain. Mari baca bersama firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baiklah. Kenapa kau masih berdiri di sana? Siapkanlah, makan malam. Baiklah. Aku akan rebuskan pansit. Iya. Mari, teruskan membaca. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih.